Intro Tidak bisa dipungkiri kalau ASN kita banyak yang santui Ada yang tak jam kerja malah asik main domino bersama rekan-rekannya sesama PNS Ada yang main game di komputer Dan tak jarang pula ada yang pergi ke mall untuk berburu diskon Akibatnya karena terlalu santai tersebut pelayanan administrasi jadi gacau balau dan lama banget Penulis sendiri pernah merasakan betapa susahnya buat KTP baru Sebelumnya penulis memang sudah punya KTP Tapi karena menikah maka statusnya secara otomatis berubah jadi lajang menjadi menikah Dan karena itulah penulis perlu memperbaharui informasi di KTP tersebut dengan jalan membuat KTP baru Pertama datang ke kantor catatan sipil atau capil Rasanya seperti membesuk napi di penjara Petugasnya berada di dalam ruangan Sementara masyarakat yang mau berurusan berada di luar Yang mana interaksi dengan petugas itu dibatasi oleh trali yang mirip banget dengan trali yang ada di penjara Kursi yang disediakan di luar pun sangat terbatas Sehingga tidak jarang ada yang harus berdiri berjam-jam demi bisa mendapatkan KTP atau KK baru Kemudian penulis melihat dengan mata dan kepala sendiri Seorang bapak-bapak tua mau mengambil KTP yang sudah jadi Ia datang dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh dari kantor capil tersebut Yakni bisa mencapai 1,5 jam perjalanan Dan apa yang disampaikan oleh pihak capil kepada bapak tersebut? Seperti tanpa bersalah Salah seorang diantaranya mengatakan Besok pagi saja datang kesini lagi pak Rasanya pengen ngomel-ngomel dan maki-maki petugas yang tidak bertanggung jawab itu Tapi percuma Akhirnya penulis hanya bisa berkata dengan diri sendiri Begitupun ketika penulis mau mengonlankan NIK Susahnya minta ampun Namun ketika menelpon capil pusat Saat ditelepon itulah NIK penulis langsung dionlankan Gila cepet banget Penulis harus akui Pelayanan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini Meskipun tugasnya meng-cover seluruh Indonesia Tapi jauh lebih cepat dibandingkan daerahnya Khususnya daerah penulis sendiri Nah ternyata pelayanan pembuatan IKTP ini ada juga yang lebih cepat lagi loh Jika di tempat penulis buat KTP baru bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu Bahkan berbulan-bulan Di daerah ini buat KTP cukup setengah jam langsung jadi Gelat banget kayak nyuci foto 3x4 saja Pertanyaannya Daerah mana yang bisa buat KTP secepat itu? Tak lain dan tak bukan daerah yang dipimpin oleh Gubernur Seiman Wan Anis Baswedan Yakni DKI Jakarta Di antaranya yang sudah membuktikan kehebatan AS NDKI dalam menerbitkan KTP dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu adalah Joko Chandra Dia mengurus KTPnya tersebut di kantor Capil Jakarta Selatan Saat hendak proses perekaman Joko pun ditemani oleh kuasa hukumnya Tak hanya itu saja dia juga diantar langsung oleh lurah Grokol Selatan Asep Subahan ke kantor catatan sipil dalam rangka mengurus KTP itu pada 8 Juni 2020 Ini lurah melayani dan rendah hati banget Sampai-sampai mau mengantar warganya ke kantor capil hanya untuk mengurus KTP doang Kayaknya Joko ini bukan orang sembarangan Karena dia mengurus KTP saja mesti ditemani oleh pengacara dan diantar oleh lurah setempat Dan terbukti ia bukan merupakan orang sembarangan Tapi merupakan puronan kelas kakap kasus korupsi Bank Bali Joko ini bisa dikatakan penguasa hitam yang bekerja sama dengan Setiano Fantom melancarkan bisnis jahatnya Yang mana kala itu keduanya kompak mendirikan perusahaan PT Era Giat Pratama Hingga terlibat dalam kasus korupsi cash bank Bali yang merugikan negara hingga ratusan miliar tersebut Lucunya hukum di Indonesia saat itu memang benar-benar berpihak kepada orang yang berduit Tanpa rasa malu pengadilan negeri Jakarta Selatan membebaskan Joko Chandra Namun bersyukur juga Gejegung tetap ngotot bahwa Joko Chandra bersalah dan harus dihukum Hingga lembaga yang dipimpin oleh SD Burhanuddin itu mengajukan PK ke Mahkamah Agung Usaha itu membuahkan hasil Meskipun belum memuaskan tapi Joko Chandra dinyatakan bersalah dan dicatuhi hukuman 2 tahun penjara Beserta wajib membayar denda 15 juta dan 546 miliar ke Bank Bali Namun sehari sebelum vonis itu dibacakan Yakni pada Juni 2009 silam ia malah kabur ke ibu kota Papua Nugini Port Morespi Dan menurut Ceksa Agung kala itu H.M. Prasetyo bahwa Joko Chandra sudah bukan lagi warga negara Indonesia Ia banyak membantu pemerintah Papua Nugini sehingga dapat dengan mudahnya menjadi warga negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia bagian timur itu Joko Chandra ini sudah beralih status keluarga negara menjadi PNJ atau Papua Nugini Ujar Prasetyo pada 2016 silam Artinya apa? Penerbitan KTP oleh pemprov DKI untuk Joko Chandra dalam waktu setengah jam itu bermasalah Karena bagaimana mungkin orang yang sudah menjadi WNA bisa punya KTP Indonesia lagi dengan mudahnya Sepertinya polisi perlu menyelidiki hal ini